Salah satu lokasi pencairan dana BLT di salah satu balai RW Kelurahan Karangbesuki, Kota Malang dipadati warga. Ratusan warga Karangbesuki sudah terlihat antre meski petugas dari kantor pos Malang yang bertugas mencairkan dana BLT belum datang ke lokasi. Dengan membawa perseratan berupa KTP dan Kartu Keluarga, sebanyak 284 warga yang berhak menerima BLT langsung mendapatkan pencairan uang tunai sebesar 500 ribu rupiah. Jumlah tersebut dengan rincian 300 ribu rupiah adalah BLT BBM selama 2 bulan dan 200 ribu adalah bantuan untuk sembako. Syah Rial Hamid, lurah Karangbesuki menyebutkan bahwa 200 lebih warga yang berhak mendapat BLT merupakan warga yang sudah terdata dalam BLT selama pandemi dan BLT minyak goreng. Data penerima BLT juga sudah dikoordinasikan mulai dari RT RW setempat. Memang nama-nama mereka sudah terdaftar ya, jadi kami memang sudah ada daftarnya dan pada saat COVID itu pun sudah terdaftar jadi kami tidak merubah apapun dalam artinya tidak ada penambahan, tidak ada penggunaan. Dan Alhamdulillah sampai dengan sekarang daftar itu dalam artian mereka betul-betul yang terima dan tidak ada komplit apa-apa. Jadi mereka memang betul-betul yang memang terdampak ya, jadi membutuhkan. Sementara itu Indah, salah satu penerima BLT mengaku cukup terbantu dengan penyaluran BLT BBM. Pasalnya kenaikan BBM berimbas pada hampir semua kebutuhan pokok termasuk susu bayi. Namun jika bisa memilih, Indah lebih memilih harga BBM turun daripada mendapatkan BLT. Ya, mengeluh mas tapi mau gimana lagi ya, BBM-nya naik tapi pendapatan di sampingnya tetap di dua juga. Pengaruhnya ke semuanya bu ya? Ya, susu anak juga naik juga. Bu sangat membantu ya ke BLT? Ya, sedikit banyak membantu. Sebelumnya pencairan BLT BBM di Kota Malang sudah dilakukan mulai Kamis di kantor POS Kota Malang. Total ada 16.151 penerima BLT di Kota Malang. Dari Prasetyo Kompas TV Malang, Jawa Timur.